Halo, Bella Gue tadi ngeliat Tante Miske bawa korban lagi Seorang gadis muda Aduh, udahlah Bel, jangan cari gara-gara Mendingan lu jauhin Tante Miske kalau lu pengen selamat Gak bisa, Tito Gue harus nolongin gadis itu Gue gak mau dia sampai jadi korban kayak gue Bel, itu sangat berbahaya Dan resikonya sangat besar Lu kan tau Tante Miske anak buahnya banyak Ada dimana? Udah, mendingan lu urusin diri lu sendiri Dan lu jauhin Tante Miske, oke? Enggak, pokoknya gue harus bertindak Gue gak mau ada lagi korban kayak gue Tok, lu siap-siap ya kalau gue butuh pertolongan Iya, Bel Halo Bel, Bella Bella, Bella Bapak, ibu, maafkan Sri Sri udah ngecewain kalian berdua Sri gak bisa jadi anak yang baik sesuai dengan harapan kalian Menjadi seorang wanita karir yang sukses Sekarang Sri udah punya banyak buang Walaupun Sri harus menjual diri, Sri Ya Allah Aku ingin kembali ke jalan yang benar Aku tidak ingin lagi, Ya Allah Ada korban kayak aku Ya Allah Lindungilah aku Dan bantulah aku Agar aku bisa menjalanin semua ini Ayo dong dimakan, sayang Katanya kamu mau ngerasain nasi gorengnya disini Ini enak loh Atau, atau, atau Kita bungkus Kita bawa pulang Ya Enggak Tante Rika Rika takut Oh sayang Gak usah takut Nih ya Tante kasih tau Itu orang yang tadi di mobil itu Dia itu anak jahat Dia pernah ditangkap sama polisi Masuk penjara Karena dia itu penghindar narkoba Makanya Tante tuh gak kepengen Kamu berkalu sama dia Nah Pokoknya selama kamu tinggal sama Tante Tante janji Tante akan lindungi kamu dari orang-orang yang jahat Gak akan ada yang berani ganggu kamu Ya Terima kasih ya Tante Ternyata Tante baik banget Lebih dari Rika sangka Sekarang makan Iya Tante Hei Kayaknya Minuman kamu Tante belum bayar ya Ya udah Kamu tunggu sini Tante bayar dulu ya Bentar ya Tunggu ya Ini dia kesempatan gue Tante 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 Tidak! Tidak! Apa? Berisiklah! Rik? Rika? Rik? Mana Rika? Bukannya tadi sama bos. Tolong! Cari, cari! Cari dia! Cari dia! Tolong cepat! Tante Miska... Diam! Kak... Rika mau sama Tante Miska. Kata gue diam. Rika mau sama Tante Miska, Kak. Enggak! Lo harus tinggal sama gue. Sampai gue dapetin cara untuk mengirim lo kembali ke kampung. Enggak. Aku gak mau pulang ke kampung. Aku mau di sini sama Tante Miska. Eh! Lo tuh gak tau siapa Tante Miska. Semua kesenangan yang lo dapet itu bohong. Lo akan hisel nanti. Kak! Tante Miska tuh baik. Kakak yang jahat! Lo masih polos ya. Lo tuh belum mengerti apa-apa. Gue justru mau nolongin lo. Kak! Aku mau dibalu kemana? Kerumah gue. Di situ lo akan tau semuanya. Di sini kita aman. Tante Miska gak akan tau kalo kita tinggal di sini. Diminum. Makasih Kak. Kamu liat foto itu. Itu aku tujuh tahun yang lalu. Persis kan sama kayak kamu sekarang. Yang kamu bilang di mobil itu emang bener. Aku emang perempuan jahat. Aku telah mempermalukan keluarga ku sendiri. Dan rela menjual harga diriku demi duit. Dan semuanya tuh karena Tante Miska. Nih! Kali yuk! Kalian kita mau nyuci. Aku gak bisa. Aku sebantu Bapak di rumah. Ya, ayo dong. Bantu kita. Bantu kita. Lain kali aja ya. Ya. Yaudah deh. Yaudah. Kamu cari tau siapa nama gadis itu. Siapa orang tuanya dan dimana rumahnya. Dan berapa umurnya. Saya sih sebetulnya bu. Aku pengen ajak anak ibu bekerja. Di Jakarta gitu. Kalau memang gak beratan daripada di sini kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya. Ini anak saya. Iya. Siapa namanya? Sri. Oh Sri. Iya. Aduh. Ibu beruntung sekali ya. Punya anak sesopan dia. Ibu gak sulit pasti bu. Untuk anak sesopan Sri tadi itu. Bisa dapat pekerjaan di Jakarta. Gampang pasti. Dan gajinya pasti bisa besar loh bu. Tapi bu. Anak saya ini kan masih sangat muda. Ya. Apa mungkin dia bisa kerja di tempat ibu yang. Di tempat yang bagus itu bu. Apalagi. Si istri ini kan. Tamatannya SMP bu. Aduh. Ibu bapak. Gak usah khawatir. Itu keahlian saya. Justru sekarang ini ya. Di Jakarta itu. Orang-orang cari yang bekerja untuk mereka tuh. Yang masih muda muda bu. Katanya sih. Masih kuat. Masih semangatnya masih tinggi. Katanya bu. Dan. Gajinya akan lebih besar. Percaya deh ibu. Gak usah khawatir soal itu. Kan bisa-bisa bantu. Ibu sama bapak aja. Bisa memperbaiki kehidupan ibu sama bapak lah. Disini. Bukan itu bu. Tapi. Kami benar-benar gak punya uang. Kalau untuk membayar ibu duluan. Terus terang saja. Saya tidak mampu bu. Itu. Maksud ibu sama bapak. Ini ibu. Pak. Saya berikan uangnya. Maksud. Maksud ibu apa ini ya? Ini uang. Karena bapak sama ibu sudah mengizinkan saya membawa seri ke Jakarta. Maksud ibu. Ini buat kami. Ya. Untuk ibu. Gini bu. Ini sama juga gaji pertama. Maksudnya gini. 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 Supaya ibu sama bapak lebih jelas ya. Ini DP. Jadi. Dibayar di muka. Kerjanya di belakang hari gak apa-apa bu. Ya. Sama-sama saling percaya lah. Di Jakarta ada yang gaji seperti ini ya bu ya? Oh. Kalau di Jakarta memang sekarang sistemnya begitu. Jadi ya. Dibayar lebih dulu. Baru bekerja. Terima kasih bu. Ya. Ya. Kalau bukan karena ibu. Kami mungkin tidak akan pernah melihat uang sebanyak ini bu. Oh. Sama-sama pak. Ibu sama-sama gak apa-apa kok. Jadi. Bisa seri saya bawa sekarang. Boleh bu. Boleh. Pak. Aku pergi dulu. Hati-hati ya nak. Jaga diri. Jangan kemengaruh sama pergaulan orang-orang kota. Ya. Bu. Aku pergi dulu. Ingat Sri. Kamu perempuan. Apapun yang terjadi. Kamu harus bisa menjaga kehormatanmu. Dan jangan lupakan sholat. Ya. Yuk, yuk. Lep textile. Diabok. Isil krim. Mau tun Iowa. Satu. Amin. Diayat. Sangat puni. Terima kasih.